Solusi dari kemiskinan yang hari ini sangat dahsyat di mata Master Eri Sudewo, ya benefitnya, pahalanya. Pahalanya, bersedekah untuk membuat itu perlu kecerdasan. Eh, nama sampaian siapa? Obisbo menjawab, nama saya Eri Sudewo, Pak. Oke, gimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik-baik Pak, sampai saya ke mantar. Jadi kalau Presiden mengusap-usap Obisbo, itu cerita 3 bulan nggak selesai itu ke anak istri. Terima kasih. Under Dompet Duafa, dari 1993 sampai 2003. 2003, 10 tahun. Selain itu, Masya Allah beliau, saya baca profil dan biografi beliau ini, beliau banyak mendapatkan award termasuk diantaranya adalah tokoh zakat Indonesia 2010. Ada juga saya baca tadi, ikon sosial, Gatra 2008, tokoh perubahan 2009, Republika dan banyak lagi. Tapi yang saya bikin unik itu adalah beliau ini gelar sarjananya Arkeologi UI. Arkeologi UI, menyinggungkan lama itu. Gimana ceritanya Pak Eri, dari arkeologi jadi jurnalis? Iya. Kalau jurnalis itu... Masih agak ada irisan ya? Iya banyak lah, jurnalis itu sampai istilahnya pengangguran pun butuh wartawan untuk meliput khusus. Jadi, dulu saya kuliah di arsitek. Awalnya? Arsitek swasta. Cuma ya, orang kiri ya susah lah untuk kuliah di arsitek. Arsitek itu full modal. Jadi kalau bisnis itu modalnya gede. Jadi ballpoint saja, arsitek harus beda. Jadi kalau di arsitek, bulpennya sama dengan lain, bukan arsitek namanya. Terpaksa karena memang arsitek itu butuh peralatan yang memang khusus. Jadi, rotring dulu. Satu set. Nomor-nomornya. Meja gambar. Penggarisnya saja dulu ratusan ribu. Sekarang jutaan. Jadi sebagai orang yang nggak punya apa-apa, ya salah masuk gitu. Ya, dan pada waktu itu beasiswa masih sayup-sayup sampai. Susah. Nah, kemudian coba-cobalah mencari-cari apakah ada arsitek candi atau tembo doele kita. Saya mencoba masuk di arkeologi. Arkeologi? Nah, diterima. Ya, salah sendiri nerima saya gitu. Arkeologi ketika itu termasuk fakultas yang... Jurusan. Jurusan yang... Jurusan yang... Sastra dan budaya. Budayanya. Sastra dan budaya. Ya. Oke. Terus akhirnya setelah selesai, masuk ke dunia jurnalis. Jurnalis. Sebelumnya jadi gini. Saya ikut arkeologi ya sampai selesai. Terus diajak penguji saya untuk kerja di pusat penelitian arkeologi. Pusat penelitian kan agak berbeda itu. Dan ternyata memang ya ada lembaga yang saya tidak cocok lah. 5 tahun saya naik 3C. Ya, pada waktu mahasiswa saya sudah menulis. Jadi pada waktu kerja apalagi lebih produktif lagi. Sehingga itu mengantar saya untuk berjumpa dengan teman-teman dari wartawan Tempo untuk membangun Muslim Newspaper. Momentum. Ya, siap sekali. Kapan jadi saya lagi olahraga dihubungi, didatangi 8, diajak. Saya bilang, kapan? Ini mulai bergabung. Besok? Ya, langsung besok saya bergabung. Langsung saya mundur dari pegawai negeri. Oh, berarti pindah ke dunia jurnalis itu mundur dari pegawai negeri? Iya. Dan memang bedalah kalau orang seperti saya, ya pegawai negeri enggak membutuhkan saya. Jadi saya harus tahu diri. Terus akhirnya bergabung di berbagai media masa ketika itu ya? Iya. Ada Gatra, Buana, terus Republika. Bukan Gatra, enggak. Gatra, enggak. Eh, Buana, Republika, Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia. Berapa lama itu, Pak Eri? Kalau di Bisnis Indonesia sebentar. Karena dari awal Pak Amir Daud itu pimpinan kita, orang hebat itu. Namanya ini Bisnis Indonesia. Jadi lu tahu kan kita ini menjual Indonesia di sini hanya. Ya, bercandanya. Ya, enggak begitu. Tapi bisnis Indonesia itu keren. Keren. Dia operahnya kecil, tapi iklannya nomor dua setelah kompas itu. Masukannya. Jadi enak sekali. Itu namanya modal denggul, tapi rezekinya Singapura. Begitu istilahnya ya. Nah, setelah itu baru bergabung dengan Muslim Newspaper, mengambil berita Buana, tapi problemnya banyak, akhirnya Republika. Republika. Cukup lama di Republika ya? Hatta Dompet Duwafa itu juga lahir dari Rahim Republika atau gimana? Kok Dompet Duwafa Republika? Iya. Jadi sebelum ini saya mesti ngejelasin dulu bagaimana peta politik di Indonesia. Kompas dengan Republika itu lahirnya hampir sama. Hampir bareng. Bedanya adalah Republika. Cuma wartawannya wartawan lama, cuma medianya baru. Sementara kompas itu dulu dari harian Sinpo. Sinpo itu Cina. Bahasa Cina. Dan iklan-iklan maka sudah langsung mengenang sana. Kompas itu dibawa oleh Franseda kepada Pak Soekarno. Pak Soekarno. Dan waktu itu, Pak Soekarno mengatakan bahwa namanya, pada waktu awal Franseda menawarkan Pak Soekarno namanya Bentara Rakyat. Pak Soekarno mengatakan bahwa ini di Indonesia belum ada namanya media yang menjadi kompas. Menjadi arahan yang sebenarnya. Oke, langsung. Kok berarti nama kompas itu inisiatifnya Pak Soekarno ya? Republika dibawa oleh Pak Habibie. Karena Ijmi lahir, melahirkan dua, Bang Muhammad dan Republika. Dibawa oleh Pak Habibie ke Paswarto. Ada lima puluh nama, satu nama Republik. Tambah Alta Pak Soekarno, Republika. Jadi kondisinya sama itu. Franseda adalah Mbahnya Menteri, sementara Habibie juga Super Menteri. Kalau Mbah itu kan sudah tua, kalau Super kan keren. Nah, jadi posisi sama. Tapi yang harus diingat adalah bahwa dengan Republika lahir dan iklan tidak masuk, itu sudah menandakan bahwa rezeki masalah bisnis ini pegang oleh bukan kita. Nah, itu harus disadari oleh seluruh umat. Jadi kalau umat masih menganggap biasa-biasa saja, ada yang keliru dalam cara berpikir kita. Jadi ketika dompetu awal di tangan saya, pikiran saya sudah megalomania. Ini persoalan negara, bukan persoalan santunan anak yatim. Santunan anak yatim, pinat saja bagian kecil dari sebuah persoalan besar. Berarti awalnya kegelisahan Republika tidak ada sponsor, tidak ada apa? Bukan cuma gelisah, tapi artinya itu menandakan bahwa bisnis itu dipegang bukan orang-orang kita. Jadi kalau pun nanti ada umat Islam yang akan membuat semacam koran atau semacam media seperti itu, pengiklan harus diingatkan dulu. Nah, sekarang dengan digital marketing online seperti ini memudahkan banyak pihak. Siapapun juga yang masanya banyak, orang beriklan akan ikut ke situ. Jadi bisnis ketika itu tidak dipegang oleh kita. Nah, terus dompetu awal lebih kepada dunia filantropi kan akhirnya, Pak. Di zaman ketika dulu mungkin belum banyak las-las, belum banyak lembaga filantropi. Itu inspirasi dari mana, Pak? Kalau ini kan memang sudah seburuk-buruknya umat Islam misalnya, itu kan paham bahwa zakat itu kan rukun Islam. Ada yang melakukan, ada yang menolak, masalah masing-masing. Yang mengelola itu yang betul-betul belum ada. Karena ranah pengertian zakat, apalagi di tempo duelo itu kan ranahnya negara. Sehingga swasta hampir tidak berani masuk. Nah, ya mungkin beruntung juga kalau ada prokem-prokem syariah ini. Ya artinya, kalaupun itu istilahnya wilayah negara, ya kita coba ambil alih. Atau kita mencoba untuk mengelola sesuatu yang pemerintah belum masuk. Even bahwa yang pertama lembaga zakat itu ada di Indonesia dikelola dengan manajemen itu kan basis DKI tahun 60-an. Kemudian YDSF tahun 77-78. Jadi YDSF ini, YDSF dana sosial afwalah Surabaya dari swasta. Tapi ya baru melakukan sedekah dari karyawan-karyawan buru-buru, seribu-dua ribu rupiah. Baru mengelola sedekah saja. Iya. Dan ketika Republika lahir, saya berlatar yang mau gak mau wartawan. Jadi itu saya manfaatkan betul-betul. Nah ini menandakan bahwa kalau seperti SWOT, SWOT itu saya cuma konsentrasi pada apa yang saya punya. Saya tidak konsentrasi pada kelemahan saya. Kelemahan saya adalah sesuatu yang harus dilalui, bukan dimasalahkan. Misalnya saya tidak bisa ini administrasi keuangan, itu satu persoalan dan tidak akan menghambat saya untuk melangkah. Barangkali yang perlu diinikan oleh teman-teman, oleh pemirsa ini, fisik kita boleh dikrangkeng, tapi mimpi kita gak bisa. Jiwa kita tidak bisa dicegah untuk melalang-melalang kemana-mana. Dan kalau kita punya pikiran-pikiran seperti ini, harus kita lalui semuanya. Artinya jangan berhenti, jangan berhenti hanya dengan memikirkan satu kelemahan. Iya. Harus tetap belajar. Mungkin saya tegaskan lagi, bahwa Republika lahir 4 Januari tahun 1993 itu, dengan segala sumber daya dikerahkan, dana yang cukup, wartawan yang keren-keren, pengalaman mereka juga puluhan tahun, kemudian dikonsultani, recruiting yang keren, semuanya keren. Dombeduafa lahir 6 bulan kemudian, 2 Juli 1993. Tanpa range lah, tanpa percana, tanpa apa-apa. Tapi bismillah karena kita juga ingin manjada. Manjada, kalaupun kita tidak punya aturan, etika kita berjalan. Etika ini memandu kita. Jangan jelek, jangan buruk, jangan sok tahu, jangan-jangan yang lain, ini kata harus kita hilangkan. Bismillah kita melangkah. Nah, kalau seperti itu kan, Allah menolong. Alhamdulillah. Saya mungkin tidak deksura, atau merasa sombong, karena itu saya mengatakan Allah menolong. Karena dimudahkan jalannya. Dimudahkan. Dari 1-2 orang, 1 orang lah. Dombeduafa menginspirasi Indonesia itu. Jadi artinya bahwa, kita boleh-boleh saja, diri kita dalam satu kamar, kita terhimpit atau terikat, tapi kita harus tetap agile. Bahasa sekarang, rincang melangkah. Berarti ketika itu sudah melihat akhirnya, setelah 2 Juli, 2 Juli? 2 Juli 1993, 2 Juli 1993, melihat pengelolaan, melihat potensi zakat umat yang terpengkalai, terus melihat juga, mungkin ketika itu sudah ada kemiskinan, fakta kemiskinan itu kan sudah. Berhasil. Ya, dahsyat. Berhasil. Kemiskinan secara fisik, dikita dasyat, kemiskinan mental, ahlak, cara berpikir, lebih kacau lagi. Dan lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kemiskinan fisik itu kan, tidak mungkin, pejabat sekarang miskin. Kalau Ki Haji Agus Salim, kemudian, pendiri, Dewan Da'wah Masyumi ini siapa? Lupa namanya? Pak Natsi. Pak Natsi. Pak Natsi itu sangat sederhana. Haji Agus Salim, jasa tambalan. Saya bukan pejabat saya, jas saya keren. Tapi ya dibeliin. Apalagi pejabat. Tidak mungkin pejabat sekarang miskin. Tapi miskin mental, ah ini yang berbahaya. Kalau miskin fisik, orang-orang bawah. Tapi cara berpikir mereka belum tentu. Miskin. Apalagi mereka bersentuhan dengan Islam. Nah, sekarang Islam sudah dari sejak lahir. Sejak nabi-nabi diturunkan, iblis menyatu. Menggoda nafsu manusia untuk menyatu, menggembur sana kemari. Jadi sebelum Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, dilahirkan di Mekah, itu marketing kitab sebelah itu sudah memarketingkan diri yang paling hebat. Bahkan nabi Ibrahim pun diklaim masuk di wilayah agamanya. Yang padahal Ibrahim lahir sebelum agama itu lahir. Jadi musuh kita ini dasar sekali. Dan ini harus disadari oleh para pegihan. Jadi suap, harus disadari betul-betul. Saya kuliah di Universitas Indonesia. Orang paling biadab ada di sana. Tapi orang paling soleh pun ada di sana. Repelikan negara. Ya, repelikan negara. Jadi, ketika Islam memperlihatkan kekuatan kemaju, seluruh komponen di luar Islam menyatu untuk menggebuk Islam itu. Dan itu adalah menyatu negara. Jadi persoalan kita besar. Maka ketika kita wafat dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita sahil. Sahil tidak untuk dikatakan jadi pahlawan. Enggak. Itu harapan-harapan kita. Kemiskinan, solusi dari kemiskinan yang hari ini sangat dahsyat di mata Master Eri Sudewo. Bagaimana? Artinya kan kita tadi melihat kemiskinan tidak hanya kemiskinan secara material ya. Kemiskinan mental. Iya. Ini, kalau kita mengacu sempurna itu ketika kita memakai etika, tata kelola, strategi Islam. Tapi kalau kita melihat kepada bangsa Jepang, insya Allah mungkin tidak ada orang miskin di Jepang. Karena etika? Ya, karena mereka memang etika mereka berjalan dan mereka itu melihat betul-betul bahwa warga negara itu punya hak untuk diperhatikan. Jadi, budaya malu mereka itu kan, malu itu kan sebagian dari iman. Saya membandingkan antara perempuan dengan laki-laki. Laki-laki itu rasa malunya cuma satu. Perempuan 99 rasa malu. Kalau perempuan rasa malunya satu hilang, masih ada 98. Kalau laki-laki rasa malunya hilang, selesai sudah. Maka yang nyosok teruslah laki-laki. Nah, itu maksa Jepang. Jadi, begitu ketahuan korupsi atau indikasi mundur. Masih untung sekarang tidak bunuh diri. Karena Jepang kan nyontek ketahuan bunuh diri mereka. Sementara di Indonesia dari Sabang sampai Marokya seluruh angkat tangan. Siapa dari Sabang sampai Marokya orang Indonesia sekolah yang tidak pernah nyontek? Kalau dikumpulkan paling jangan-jangan cuma seratus orang barangkali. Itu nyontek itu sudah bagian budaya dari kita. Dan ternyata jangan dianggap sepilih ke pertanyaan dengan sampaian. Bagaimana mengatasi solusi kemiskinan? Dulu saya menulis. Saya ibaratkan sekarang. Menulisnya dulu itu SBY 10 tahun berada di istana negara. Sekarang katakan hari terakhir. Baru ditersadar, oh, saya masuk ruangan ini harum, bersih, nggak ada semut. Apalagi kecoak. Kan enak sekali kerja. Wah, saya baru ingat, ternyata ini office boy. Oke. Hari ini saya masuk jam 6 kurang, setengah 6 lah. Sekali-sekali ketemu office boy. Saya, bundangnya saya tepuk-tepuk. Eh, nama sampean siapa? Office boy menjawab, nama saya Erisi Dewa, Pak. Oke. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik-baik Pak. Sambil saya ke mantar. Jadi, kalau presiden mengusap-usap office boy, itu cerita 3 bulan nggak selesai itu ke anak istri. betapa senangnya. Ya. Kabar istri gimana? Nah, kebetulan sakit Pak istri saya. Kenapa nggak dibawa ke dokter? Baru kandung saya keluar. Lo kayak nggak tahu gaji gue berapa jam. Istri gue sakit parah, suruh bawa ke rumah sakit. Duit dari mana? Ya, office boy di Jakarta itu kan. UMR Jakarta 4 koma sekian juta. Dipotong oleh lembaganya, maka tinggal 3 koma sekian. 3 koma sekian itu hidup di Jakarta. Di Jakarta itu, oh, warteng masih ada. Mungkin gratis masih ada kalau sesekali minta. Tapi paling murah di Jakarta itu kan makan 15 ribu. Di Solo saya dengar nasi bebas dengan sayur 4 ribu rupiah. Ya, anak kosan 10 ribu. 3 kali makan 30 ribu satu hari. Wah, itu kalau saya kurangi 2 kali makan sehari 20 ribu. Murah sekali. Di Jakarta artinya apa? Ketika SBY tidak tahu bahwa obiswa gajinya segitu, berarti SBY tidak paham bahwa ada kemiskinan di dalam istana. Sama seperti presiden sekarang. Jadi ketika presiden tidak pernah tahu dan tidak pernah kasih solusi bagaimana kata-kata kemiskinan di istana, di dalam ruangannya, nggak usah berpikir kemiskinan di Solo, di Gunung Kidul, di Sabang, di Marung, nggak usah berpikir begini. Itu paling sederhana. Nggak perlu itu dokter-dokter ekonomi dari luar negeri yang dasar-dasar. Cukup kepekaan kita di cara solusinya. Ini bicara mental, bicara sikap. Akhirnya, ya, Office B kan udah punya pekerjaan. Itu urusan lu kan. Gue presiden, ya gue punya hak. Nah, kewajibannya sebagai pemimpin, jangan dianggap sepilih. Pemimpin yang membuat susah rakyatnya dengan kebijakan, pertanggung jawabannya berat. Apalagi seperti sering kemarin juga kita ngomong, apa pekerjaan dokter-dokter ekonomi kita nggak bisa menahan laju yang infelansi. Ya, jadi kalau sama, makanya menurut saya yang bertentangan barangkali dengan fatwa yang sekarang berjalan adalah bagi saya, wakaf uang itu haram. Ya, kenapa wakaf uang haram? Karena infelansi kita dah siap. Sampai yang ngasih wakaf sekarang 100 juta, 10 tahun lagi tinggal 10 juta. Sementara wakaf kan ditahan pokoknya. Tapi kalau wakaf dinar, halal itu. Karena dinar tidak berkurang. Kekal ya? Kekal. Karena apa? Uang kertas itu kan puncak riba. Dan Mas Yafi mengatakan wakaf uang haram. Jadi solusinya berarti kembali kepada mental kita. Kepekaan kita terutama para pengambil kepijakan ya. Jadi kalaupun tidak suka dengan Islam, orang Jepang juga mungkin tidak suka dengan Islam. Tapi mereka punya etika. Mereka mengatasi negaranya. Suatu saat kan terjadi tsunami atau nuklir di Jepang yang terakhir. Dahsyat. Ada orang tua ingin berkunjung kepada anaknya yang kena musibah. Dibawa mobil oleh mobil anggota kedutaan kita lah. Dikasih kue makan dia menolak. Kue ini makannya cocok untuk pengungsi di sana. Bukan untuk saya. Coba. Jadi kata-kata ini kan gak cukup. Itu orang-orang tua. Ya bagaimana mereka menginginkan budayanya. Jadi kalau kita lihat budaya Bushido Samurai macam. Mereka sudah punya bahwa gini Samurai itu punya semangat Bushido. Bushido itu adalah Samurai mengabdi kepada Kaisar. Dan apa puncak pengabdian Kaisar tertinggi? Mengabdi kepada rakyat. Mereka tidak punya agama. Kalau agama agama Sinto menyembah matahari. Mereka punya etika seperti itu. Ini kan jadi kita waduh. Nah itu dikata pemimpian betul. Contohnya lagi nanti saya lanjutkan. Tahun 45 itu Jepang dibom. Hiro Simanagasapi. Ya. Hiro itu bangun. kita takluk cari guru-guru masa depan Jepang ada di guru-guru. Cari guru-guru itu. Itu cara berpikir yang coba lihat. Indonesia tahun 65 G30 SPKI. Apa yang terjadi? Puluhan ribu guru-guru terbaik di Semeli. Di sungai-sungai. Coba kita kehilangan dasar sekali. Beda itu. Bangsa yang besar dan bangsa yang merasa besar. Beda. Cara berpikir. Apa artinya? Cara berpikir kita. Cara berpikir. Oke. Masih tentang kemiskinan Pak Eri. Pak Eri nulis satu buku judulnya Nasab Nasib Nisob ya. Iya. Itu isinya tentang apa Pak Eri? Ya pergolakan siswab di Indonesia itu. Termasuk pemikiran itu. Apa hubungannya sama Nasab dan Nasib? Ya itu DNA kita. Nasab kita. DNA-nya. Nasab kita. Kita proletar. Proletar itu how to serve the boss. Bicara Feodal. Hmm. Feodal. Nah itu Nasib kita. Itu Nasib kita. Nasib kita. Kalau dikatakan dengan Feodal seperti ini pemimpin mengabdi kepada rakyat. Itu omong kosong. Kita terlena di sana. Dan sekarang Feodal ini tidak seperti tradisional dulu. Ketika saya duduk di sebuah lembaga menjabat Feodal saya bertemu itu. Hmm. Jadi sampaian anak buah saya misalnya. Saya melihat cara sampaian loyal kepada saya bukan prestasi sampaian. Jadi sampaian prestasi hebat sekali malah saya matikan. Kenapa? Sampaian merusak prestasi saya. Oh. Gitu. Nah itu salah satu jeleknya Feodal. Hmm. Dan kalau orang profesional itu dia memang profesional karena item-item untuk membuat dia menjadi sampai di jenjangnya itu butuh perjuangan dan butuh memang keobjektivitasan. Nah kalau profesional ditegur barangkali dia bisa marah seminggu sepekan. Tapi buat orang Feodal dikritis, ditegur itu tujuh turunan bisa nggak selesai. Anak istri ikut terlibat. Contoh paling mudah misalnya. Karena ini lembaga Nirlaba ketua RT syaratnya ibu RT harus aktif menambungi ketua RT. Bahwa saya pikiran saya beda. Saya ketua RT sekarang. Saya mengatakan pada RT saya istri saya adalah istri ketua RT. Tapi dia haknya sama dengan warga yang lain. Tidak punya. Kenapa? Kalau istri saya nanti ikut-ikutan dengan saya belajar ketua RT jangan-jangan uang iuran RT dimbat sama istri saya. Karena tadi sibuk. Dan saya bagaimana bisa mengangkat istri saya dia aktif bikin kegiatan PKK bikin macam-macam. Dari terjadi dimana-mana. Nah contoh lagi ketika saya masuk misalnya di pejabat istri saya bisa super menteri. Saya menteri istri saya super menteri. Ya itu berbahaya. Pertanyaannya kenapa pada waktu kita di perusahaan menjadi direksi istri kita tidak menjadi super direksi. Karena perusahaan aturan yang jelas. nah sementara RT ataupun FKAM ataupun negara itu adalah lembaga nirlaba. Seolah-olah bantuan itu padahal itu yang merusak. Nah ini retori kita tidak asad. Tapi intinya adalah coba ngeri ya. Hari ini pengelolaan zakat di Indonesia menurut Pak Eri bagaimana Pak Eri? Kita harus bersyukur ini dengan segala kekurangan tentu pasti ada kekurangan. Karena sekarang yang paling gampang adalah sekarang ini mudah mencari beasiswa. Beasiswa ya? Beasiswa. Jadi orang-orang yang tidak mampu yang kemampuan otaknya baik FKM pasti juga ngasih beasiswa. Solo Peduli ngasih beasiswa. Al-Asar ngasih beasiswa. Lembaga-lembaga yang di Solo saja banyak dan insya Allah karena itu sudah menjadi sesuatu kebutuhan. Kemudian untuk orang-orang miskin juga ada harapan-harapan. Hanya tinggal sekarang kecerdasan amilnya. Jadi bagaimana agar uang yang terbatas ini dikelola bisa betul-betul multi-flyer efek kemaslatannya. Ini bicara tentang kompetensi dari para amil nazirnya. Jadi ketika amil nazirnya kurang mampu dia harus mencari pengusaha-pengusaha yang bisa membuka kran-kran usaha ke arah sana. Jadi dari satu sisi kemaslatannya insya Allah baik di swab kita. Kedua muncul tumbuh lembaga-lembaga yang seperti ini bagus. Tinggal kalau mereka bisa bertanggung jawab dengan baik mereka punya konstituen donatur yang permanen itu bisa membawa lembaganya menjadi berjalan 10, 20, 30 tahun terus ke depan. Yang tidak boleh saya adalah ini sering mencederai korupsi itu merusak mengkhianati menyakiti hati donatur dan mengkhianati hak-hak mustahil. Apa bentuk korupsi yang sering terjadi di kalau yang sering terjadi saya tidak begitu paham. Ya kan gampang saja sekarang uang ada 5 juta di depan saya sekarang saya tidak butuh tapi begitu besok saya lapar atau mungkin keluarga saya sakit saya pinjam dulu lah 500 ribu ternyata sampai di bulan saya tidak mampu tidak mampu kemudian ya gimana caranya misalnya saya yakin bahwa di seluruh lembaga zakat ada seperti itu tapi tidak besar dan ditutup untuk tidak mau kemana-mana pertanyaannya bagaimana dengan negeri ini ya itu kan jadi pemerintah harus belajar kepada lembaga-lembaga zakat kenapa? karena faktor kejujuran faktor trust jadi bicara tentang bagaimana lembaga jiswa hari ini kita harus bersyukur harus bersyukur ya banyak kita lakukan dan juga yang memcengangkan dunia adalah sudah terbukti Indonesia menjadi lembaga bangsa yang filantrofi nomor satu di dunia itu membesar hati kita semua buat saya sederhana kenapa? zakat wajib ya jadi itu sebenarnya yang super marketernya sudah marketernya Allah langsung mewajibkan nah sekarang tinggal kita sudah di depan mata ada anak seperti itu bisa gak kita buat program yang baik bisa gak kita jujur bisa gak komunikasi kita baik itu kan cuma dan ternyata memang hati kita gitu ya kembali ke karakter berarti ya berarti karakter ahlak lah realitanya di las-las yang ada penghimpunan sodako infak wakaf itu lebih besar daripada zakat saya melihat di berapa itu apa problemnya apakah masyarakat belum teredukasi soal zakat atau memang zakat ini kan amalan wajib amalan wajib secara umum biasanya lebih sulit untuk dilakukan sebenarnya sebabnya sudah pernah dikaji belum kalaupun tidak dikaji sederhana saja kalau bagi saya zakat itu lebih besar memang itu karena wajib ya jadi sementara sedekah mungkin 10 dari muzaki mungkin 1 atau 2 orang yang bersedekah atau mungkin dari 100 orang 2 orang yang wakaf enggak maksud saya justru kebalikan saya menjelaskan begini faktanya zakatnya kan besar iya maksud saya menjelaskan 10 orang berzakat dari 10 muzaki itu paling 1-2 orang yang bersedekah kan sedikit kalau wakaf kita luaskan 100 orang muzaki paling 1-2 orang yang wakaf jadi lebih sedikit wajar itu nah karena ini wajar satu sisi kita tidak usah berkecil hati dan yang kedua mungkin kita bisa mengkoreksi diri kita kita menawarkan program yang keren enggak kan apa sih tujuan muzaki ngasih zakat ke kita selain kewajiban apa ya sampai kepada ini sampai kepada itu siapa yang paling penting di muzakinya apanya paling penting yang dia pengen dapat dari sedekahnya ya benefitnya pahalanya pahalanya jadi donatri pengen pahala sementara dimana ada lembaga yang bisa membuat pahalanya berlipat-lipat gitu jadi ketika FKM membuat sebuah uase untuk orang miskin bisa keren lah berduyun-duyun orang ini nah contoh paling mudah berapa banyak orang yang menyumbang masjid yang biasa saja dengan masjid Jogo Karyan ketika menyumbang di masjid yang biasa saja begitu di Jogo Karyan coba beda itu jadi kalau seperti Ali bin Abi Talim bersedekah untuk membantu perlu kecerdasan itu orang yang membantu nah kita yang ambil menjadi transformernya harus lebih keren seperti sampingan sudah keren dari segala macam tinggal tapi memang faktanya itu sebenarnya orang berzakat itu jelas lebih luas lebih banyak ya Pak Eri karena tadi wajib ya hanya memang orang itu terus akhirnya maju mundur kan ini kasihkan ini sampai enggak ini gitu ya dan sekarang kan malah negara ini kan mohon maaf bukan yang menggandeng lembaga-lembaga berzakat dengan mesra malah menteroriskan coba pembelitan ini harus bersyukur kenapa ada orang-orang miskin yang mereka tidak pernah sentuh kalau sekarang ada yang menyentuh diteroriskan itu cara berpikir jadi negara ini DNA-nya memang sudah seperti tadi saya mengatakan bahwa SBY tidak paham bahwa ada kemiskinan di dalam ruangannya jangan pernah berpikir bahwa dia bisa mengatasi kemiskinan di Papua atau Lampojauh gitu ya gitu jadi kebijakan itu coba maka bahasanya gini sebagai mozaki SBY Jokowi sudah keluarkan zakatnya tapi sebagai pemimpin sebagai presiden apa sedekah presiden itu kebijakan kebijakan ini yang bisa membuat zakat menjadi keren tanpa kebijakan zakat cuma santunan saja diteroriskan lagi coba lihat tapi terlepas dari itu memang kita harus juga terus membenahi lembaga-lembaga zakat ya kalau bicara soal LAS ini LAS ini kemarin kita bahas di pelatihan kita itu Amil LAS itu kan harus betul-betul orang yang tidak hanya berkompetensi dalam masalah ilmu ya tapi juga karakter nah itu menjadi soalnya yang dipegang uang ini Pak Eri yang dipegang uang itu kan ya namanya uang itu setannya kan banyak uang itu gak perlu setan uang itu jadi setan uang itu setan ya itu berbicara soal apa karakter yang harus dimiliki oleh seorang Amil ini Pak Eri ya pertama jujur lah harus jujur tanpa Islam jujur itu universal seluruh dunia mengatakan jujur itu penting dasar ya kedua disiplin kalau orang jujur itu baik kalaupun dia tidak diorganisasi ya dia bisa mengamankan tapi begitu dia disiplin itu diorganisasi maka seperti yang kemarin saya juga mengatakan saya bertanya kepada Dato Mahathir bagaimana tentang disiplin dan jawabannya sederhana bangsa yang tidak disiplin jangan pernah bercita-cita jadi besar jadi organisasi tanpa disiplin enggak bisa untuk jadi besar jadi kalau disiplin itu ibarat mobil begitu starter terbreng begitu masuk gigi satu langsung jalan itu disiplinnya semua sisi bannya bagus semuanya nah begitu breng maju terk ternyata patah kiri atau kempes satu saja ban kempes enggak jalan itu disiplin yang rentetannya kemana-mana nah ini manusia ada rasa males mobil kan enggak ada rasa males ya membalikannya macem-macem nah itu faktor paling disiplin dan ketika kita sentuhkan dengan Islam iman nomor satu iman jadi ketika dia tidak disiplin dengan iman dia ajari oh iya ya dia paham cepat dikasih tahu segera merubah segera merubah orang beriman terus Pak Eri juga sering menyinggung beda antara tim dan karyawan tim itu ya timbok dalam karakter building itu kalau karyawan itu saya disini cuma kerja nih itu saya kerja untuk digaji seperti itu itu mempengaruhi juga ya tentunya dalam sebuah organisasi besar sangat sangat dan semuanya kembali meraih kepada leader leader itu satu bisa memberikan teladan apa enggak kalau leadernya cuma jadi contoh contoh itu dua contoh buruk dan contoh baik contoh baik namanya teladan contoh buruk namanya tabiat ya jadi pemimpin sangat menentukan jadi ketika pemimpin bisa menginspirasi teladannya baik nilainya diinginkan memberi ruang anak buat timnya untuk maju itu keren maka yang lahir adalah tim building pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menyisikan masalahnya sendiri pemimpin yang lebih hebat adalah menyisikan masalah bersama timnya dan pemimpin yang paling hebat yang kuat itu adalah yang memutuskan masalah dia sudah tidak lagi di timnya timnya sudah bisa menyisikan masalah organisasi berhasil jadi jangan merasa orang terus pemimpin menyisikan masalah hebat hati-hati memang dia hebat untuk dirinya sendiri ketika dia tidak ada ketika dia tidak ada timnya sudah berhasil oke Pak Erie masukkan mungkin Pak Erie buat teman-teman di lembaga dakwah di lembaga filantropi terutama untuk kemajuan dan kebaikan untuk negeri kita ini Pak Erie pertama Islam ini sempurna karena sempurna itu melenakan umatnya untuk tidak lagi mati-matian mudah-mudahan dengan mengucap Allah tanpa ngapa-ngapain gue sahid nah sekarang kesempurnaan Islam nah sempurnanya Islam itu bisa sempurna betul ketika warganya umatnya manjada itu jadi kan keren sudah nilain-nilainya keren dari penampilannya pun keren cara berpikirnya cara dia melangkah segala macam nah Islamnya keren umatnya maka jangan lupa mencari ilmu Islam dengan ilmu mempraktekkan Islam dengan ahlak seperti apa ahlak Rasulullah ketika dia memijati orang Yahudi buta dimaki-maki Rasul itu wah sekolah binatang luar semua tetap saja dengan kasih sayang memang itu Rasul kita gak mampu coba kita lihat ahlaknya suatu saat Rasul sudah wafat Abu Bakar bertanya kepada Aisyah apalagi amalan Rasul yang disebutkan Abu Bakar terus memijat kita ingat semua ternyata orang buta itu pijat ada lain kemana yang itu siapa itu Muhammad kemana sudah meninggal baru dia masuk Islam itu ahlak nah ketika umat kita lembaga kita punya teman-teman yang keren kita ini kan jadi marwahnya itu kelihatan Islam itu dibawa betul tanpa kita Islam itu tetap keren karena agama Allah nah sekarang kita bisa gak mengikuti untuk marwah kita sampai di Islam oke iya kan seperti sampe kan dari penampilan juga keren sekali gak enak jadi artinya donatur pun puas apalagi sampe kan bisa presentasi dengan baik menjelaskannya dari tua coba jadi oke tadi yang mau nyumbang sejuta jadi seratus juta tapi kalau kita penampilnya bagaimana seadanya jalan buka dari seratus juta tinggal seratus ribu jadi pantai seratus ribu yang pertama adalah tadi kembali bisa gak kita mengangkat nilai-nilai Islam di dalam diri kita untuk kemas dimulai dari diri ya dari diri kita karena sekali lagi saya terjelaskan tanpa kita Islam tetap jaya oke dan ketika kita disana juga kita tidak bisa membawa kejayaan itu kepada diri kita waktu sayang sekali gitu ya terima kasih Pak Erie Sudewo sudah menyempatkan waktu buat FKM Podcast semoga ilmu penjenangan wawasan semua untuk kita ini bermanfaat kita semuanya terima kasih Pak Erie yuk kita mau lanjut pelatihan di atas terima kasih warahmatullahi wikum FKM Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh